Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cam Mojib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke video terbaru Daripada sahabat saya Yaitu Fikri Yaitu dia rindu Malaysia Karena setiap orang Kebanyakan ya guys Kalau kita tanya ketika dia sudah pergi ke negara lain Terus kita setelahnya tanya Eh kamu rindu gak sih ke tempat ini Rindu gak sih ke Malaysia Ke Arab Saudi Jeddah Terus juga rindu gak sih ke Hongkong Taiwan dan lain sebagainya Dan pengalaman saya ya Pengalaman saya itu pasti Ya pasti rindu Terutama saya pernah pergi ke Arab Saudi Pasti rindu kepada Arab Saudi ya kan Istilahnya suasana disana Makanan disana dan lain sebagainya Saya pernah ke Hongkong Jadi Saya juga rindu Dengan suasana disana juga Dan juga makanannya Makanan disana itu Padahal cuma makan kebab aja gitu kan Tapi enak gitu guys Dan Fikri ya Melancong ke Malaysia Dan pasti dia akan rindu Ya banyak istilahnya kerinduan Yang dialami oleh Fikri ini Tentunya guys Karena kenapa Yang pertama Sambutan daripada orang Malaysia itu sendiri Sangat hangat kepadanya Dan juga istilahnya Dekat dengan Indonesia juga Dan Selama disana Banyak kenangan-kenangan indah Yang dia alami Pasti juga ada kenangan pahit lah Seperti itu Tapi lebih banyak pengalaman-pengalaman indah Sesuai daripada vlog-vlognya dia Ketika di Malaysia Seperti itu Sampai mengalami kultur shock juga Seperti itu guys Dan video terbarunya Yaitu Aku Rindui Malaysia Dan saya penasaran sekali Apa yang dirindukan ya Jadi langsung saja Kita tonton bersama Let's go Guys Oh ini di KLC Wah takjub banget Takjub banget Belakang gue guys Mantap sih mantap Ini malam hari ya Atau sore hari ya Gue kalau lihat langsung Bagus banget ya Oh mantap ini Waktu yang tepat Jam segini Cahaya masih bagus Ini berarti masih Baru menjelang malam ya Cuaca masih bagus Gila Gila sih Keren banget Mantap Oh dia jalan ini guys Dia jalan Mau menjauh dari Main banget KLC Mantap Wow Gokil Gokil Ini pertama kalinya Fikri Nah Nah Oh my God Ya Allah Ini lampunya udah nyala guys Kalau siang hari beda lagi Kalau malam itu Memang kelihatan indah banget Kayaknya sih Dan aktivitas orang disana Rame ya Oh ini bank katanya Bank Guys Aku ada di Pavilion Disini tempat Dimana aku pernah mereaksi Sebuah konten Bukit Bintang ya Yang Oh iya Konten tentang keperbekaan itu guys Disini guys Ternyataan tempatnya Wow Aku melewati ini Tapi aku gak enge Ini pas Iya aku juga pernah reaction ini guys Sering Orang banyak bondong-bondong gitu Keren banget sih Terasa dimana gitu guys Oke itu Anton tuh Oh my God Weh Akhirnya ya Yang kita Biasanya cuman Lihat di video Udah dateng kesana gitu Masya Allah Langsung senyap ya Fikir Mungkin dia Wah ada Bang Rusti juga Wow Keren sih Asli keren banget Suasananya rame banget ya guys Mungkin disini pusat Daripada Ini guys Perbelanjaan-perbelanjaan Gitu ya Wow Oh ini siang hari Tadi malam hari Sekarang udah siang ya Kita boleh lihat Aktivitas Oh ada horn juga Saya kira Memang Apa ya Mungkin beberapa saja ya Horn itu berbunyi ya kan Tapi kalau jam macam nih Macam traffic light Kalau disini juga Kurang ya Untuk horn Kalau disolo loh guys Kalau tempat lain Kurang tau juga Saya Ada ceko Wow Semua ya guys Kayak ada layar gitu ya Wow Oh ada tempat mainnya Di dalamnya guys Ya Oh iya Ada Biang Lala Itu guys Kalau gak Kalau gak salah Biang Lala Namanya Alright Dia capek dia Kakinya dia Berserah dulu bentar Kasian Wow Ngeri guys Asli ngeri itu Oh my god Kelihatan banget Teriak-teriaknya itu Soalnya berputar loh itu guys Kalau gak biasa Mabuk nanti Bisa muntah Wow Ternyata begini ya Gemerlapnya Di Malaysia Oh my god Saya kalau melihat Layar-layar Seperti itu Dan tidak pakai Kacamata Itu bakalan Pusing guys Asli Oke Ini Fikri ke Saloma Bridge Yang mana Di videonya Anton Fikri ini Gak ke post ya Gak ke shoot gitu Entah kemana dia Yang saya pernah react Ke Sama Anton ya Kalau gak salah Di channelnya Anton itu Wow Keren banget sih Oke Suasana malam hari Dapat banget sih dia Oke Ini Anton kayaknya Udah Kedalem Eh gak Gak jadi Kayaknya Baru sadar ya Baru sadar Masya Allah Nah itu Anton Di sini mereka Gak masuk sih Harusnya masuk ya Tapi sama aja Kayaknya ya guys Kurang tahu juga Kalau kita Di channelnya Bang Obi Saputra Itu Sampai masuk Sampai beli-beli juga ya India guys Banyak banget Jualan di sini Ini Ini dimana ya Apakah ini Udah masuk Kampung baru Woy Budak-budak Nasi lemak Woy Banyak banget Orang jualan Di sini guys Oke Sendal Sepatu Tas Asik Udah mau selesai Ternyata guys Wow Oke guys Sudah selesai videonya So itulah tadi ya Aku rindui Malaysia Guys Ya Orang Yang pernah Kesana Pastilah Ada rasa rindu Ketika Ya Jalan-jalan Ketika makan Ya ketika berjumpa Dengan keluarga baru Yang ada disana Itu pasti Paling dirindui Seperti itu guys Yang Membuat saya Kalau saya ya Kalau saya itu Yang membuat saya rindu Adalah suasana Dan kehangatan Orang-orang sana Itu Itu pasti dirindukan Sama halnya ketika Saya istilahnya tinggal Di Arab Saudi dulu Itu pasti Kehangatan Daripada orang Arabnya Itu tidak bisa dilupakan Karena mereka itu Menyambutnya Ya susah sih Kalau kita bilang Ada orang yang mengatakan Bahwasannya Aku gak diapa-apain disana Aku gak disambut Gak diapa-apain Gitu kan Beda lagi Seperti itu Tapi ketika saya tinggal Di sebuah negara Negara Arab Seperti itu Dan banyak istilahnya Teman-teman saya juga Yang Memang Berteman dengan orang Arab Sehingga kita juga bisa Berkomunikasi juga Disana Dan juga Dijamu Pernah juga Seperti itu Dan itu Sangat-sangat Bagus sekali Itu yang paling Rindukan Seperti itu Dan juga Ketika kita Mengobrol Dengan orang-orang Penduduk sana Itu juga Sangat-sangat Mengasihkan Sekali Karena beda Kita tinggal di Indonesia Seperti itu Lalu kita Pergi ke negara orang Otomatis Kita ingin tahu Apa yang mereka lakukan Kegiatan mereka Sama halnya Ketika Fikri ini Tinggal di Malaysia Untuk beberapa saat Seperti itu Pasti dia Mengamati Dan juga Istilahnya Merasakan Suasana Terus Apa yang dia alami Oleh Fikri Di masa di sana Itu pasti tidak bisa Dilupakan Seperti itu Oke Terima kasih Tidak tengok video ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih banyak Buat teman-teman Semua yang sudah Request Dan juga Sudah nonton video ini Sampai selesai Jangan lupa untuk Di like Share Comment Dan subscribe Channel Fikri Dan juga Saya Terima kasih Saya Apabila ada Setelah kata Mohon dimaafkan Jangan lupa Untuk senantiasa Berbuat kebaikan Dan juga Doakan Kedua orang tua Karena kenapa Kalau kita Mendoakan orang tua Otomatis Ya Otomatis Itu akan sampai Kepada kedua orang tua kita Sama halnya Ketika kita sudah Tua nanti Dan punya anak Kita juga berharap Kita sudah meninggal dunia Anak kita Mendoakan kita Sehingga Allah Subhanahu Wata'ala Mengampuni Dosa-dosa kita Insyaallah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih